Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Dalam hidup ini kita harus senantiasa memiliki prinsip yang tegas bahwa dalam segala hal Tuhan kita itu selalu benar. Bahkan dia benar yang pertama ketika dia mengizinkan masalah dan persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Nah disini letak persoalannya. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masa-masa yang sukar, kita marah sama Tuhan, kita berontak sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Artinya kalaupun Tuhan mengerjakan hal-hal yang kelihatannya sulit untuk kita mengerti kok dia mengizinkan masalah persoalan yang terjadi dalam hidup saya. Aduh Tuhan saya gak kuat, saya gak bisa, saya gak tahan. Padahal Tuhan janji bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebih kemampuanmu. Artinya mulai hari ini belajarlah tenang di tengah masalah, belajarlah kuat di tengah persoalan, nantikan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang mengizinkan masalah dan persoalan adalah Tuhan juga yang menyediakan kemenangan yang besar bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, dia tetap benar meskipun dia tidak menjawab doa-doa kita. Kadangkala buat kita, kita ingin Tuhan mengerjakan semua yang kita mau. Tetapi Kristus mengajar kita berdoa biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Berarti dari sini kita diajarkan bahwa setiap kita, kalaupun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Alkitab berkata Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Artinya kadangkala doa kita, kita sedang minta batu sama Tuhan. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita minta ini dapat menjerumuskan kita. Tuhan tidak menjawab. Kenapa? Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik lagi buat kita. Haleluya. Bahkan yang ketiga saya pelajari, dia tetap benar meskipun dia izinkan kegagalan di dalam hidup kita. Sudah laku yang kasih dalam Tuhan. Kadangkala kita marah sama Tuhan. Tuhan kenapa saya harus gagal? Sudah laku yang kasih dalam Tuhan. Gagal itu ada banyak hal. Yang pertama, kita bisa gagal karena kita bodoh. Yang kedua, kita bisa gagal karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, kita bisa gagal kenapa? Karena kita malas. Dan yang keempat, kenapa kita bisa gagal? Karena kita tidak libatkan Tuhan dalam langkah-langkah kita. Berarti waktu Tuhan izinkan kegagalan buat kita, Tuhan sedang mau mengajar kita. Mari kamu yang ditelesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Kegagalan bukan akhir bagi orang percaya. Tetapi kegagalan adalah saat untuk belajar. Untuk kemudian bangkit kembali. Dan melakukan perkara yang lebih besar lagi. Haleluya. Dan yang keempat, bahkan dia benar. Ketika dia tuntun kita menghadapi peperangan-peperangan yang sukar. Mungkin sudah berkata, kok begitu menetah? Karena Tuhan tidak pernah mendidik anak-anaknya menjadi manja. Dia sedang melatih kita menjadi tentara-tentara ala yang gagal berani. Dan untuk itu, dia siapkan kita masuk dalam peperangan. Dia izinkan kita menghadapi peperangan-peperangan yang sukar. Tetapi ini yang Alkitab katakan. Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Tuhan melatih kakiku untuk menginjak pada bukit-bukit batu. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kau menghadapi peperangan-peperangan iman. Ketika kau menghadapi musuh di sekitarmu yang berusaha menjelekanmu. Menghancurkan engkau, menjatuhkan engkau. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Karena Alkitab berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Alkitab berkata senjata perang kita bukan dunia. Tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Haleluya. Karena itu setiap saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini ingatlah bahwa Tuhan itu benar. Saudara-saudara yang sedang bersungut-sungut. Saudara-saudara yang sedang kecewa. Saudara-saudara yang sedang mundur dari Tuhan. Saudara-saudara yang bahkan sedang berontak sama Tuhan. Dan berkata Tuhan gak adil. Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Hari ini robah cara pikir saudara. Mulai datang pada Tuhan dengan hancur hati. Dan bilang Tuhan engkau benar. Sebab apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Pasti ada maksud yang indah buat kami orang percaya. Haleluya. Selama datang dalam program kita hari ini hari ya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesaran hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Penudukan kepastian. Kemenangan. Berkat. Mujizat. Dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan lah yang benar. Apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah salah. Kenapa Tuhan tidak pernah salah. Yang pertama karena dia mengasih kita. Yang kedua karena dia Allah yang mahu kuasa. Yang ketiga karena dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dan yang keempat karena dia senantiasa merencanakan yang baik buat kita. Firmannya berkata aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Nah sebelumnya gue kasih dalam Tuhan dalam program hari ini. Dalam pembahasan kita tentang Tuhan lah yang benar. Kita mau sama-sama belajar ya. Dua tawari pasal dua belas. Dua tawari pasal dua belas. Kita mau sama-sama belajar mulai dari ayat yang kelima. Dua tawari dua belas. Ayat yang kelima. Terus kita kupas sampai ayatnya yang ke dua belas. Dua tawari pasal dua belas. Ayat lima sampai dua belas. Masih dibawah judul sisak menyerang Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Semaya datang kepada Reha Beam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem. Berhubung dengan ancaman sisak. Dan berkata kepada mereka. Beginlah firman Tuhan. Kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa sisak. Ayat enam. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan Raja merendahkan diri dan berkata Tuhan lah yang benar. Bayangkan mereka sedang menghadapi kegagalan. Mereka sedang menghadapi serangan dari Raja Mesir. Dan mereka sedang dikacaukan. Tetapi saudaraku waktu ada firman buat mereka. Mereka tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan berkata Tuhan lah yang benar. Ayat tujuh. Lihat dampaknya. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri. Datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya. Mereka telah merendahkan diri oleh sebab itu. Aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka. Dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaran sisak. Tapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbenaran rumah Tuhan dan barang-barang perbenaran rumah Raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebaik gantinya Raja Rehabea membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana Raja. Setiap kali Raja masuk ke rumah Tuhan. Bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab Raja merendahkan diri. Surutlah murka Tuhan daripadanya. Sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik. Di Yehuda. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Dari ayat-ayat bacaan ini jelas buat kita. Buat Tuhan selalu benar. Kalaupun dia mengizinkan sesuatu yang kelihatannya pahit dan berat buat kita. Ada maksud yang baik dibalik semuanya. Dari sini kita bisa belajar. Karena Tuhan selalu benar. Maka yang pertama. Kita harus selalu beriman dan berserah kepadanya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah lari tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi tetap beriman. Karena Allah kita tidak pernah gagal. Allah kita tidak pernah mengecewakan. Allah kita selalu menyediakan yang terbaik. Karena Tuhan selalu benar. Maka kita harus beriman dan berserah kepadanya. Bukan menyerah. Tetapi berserah. Berserah itu artinya. Saya datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Saya datang dengan percaya. Bahwa Tuhan akan bicara buat saya. Dan sesuatu yang baik sedang terjadi dalam hidup saya. Haleluya. Berarti karena Tuhan selalu benar. Kita harus beriman dan berserah. Yang kedua. Karena Tuhan selalu benar. Kita harus selalu memahami rencananya. Sehingga kita bukan hanya memaksa Tuhan mengerjakan apa yang saya mau. Tetapi kita memaksa diri kita. Untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena waktu kita mengerti segala rencananya. Maka kita akan dituntun pada kehendaknya yang sempurna. Haleluya. Dan yang ketiga. Saya pelajari karena Tuhan selalu benar. Kita harus selalu mengandalkan dia saja. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap tegak kuat berdiri menghadapi badai. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap berhikmat di tengah masa-masa yang sukar. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tetap bersuka cita di dalam tekanan sekalipun. Karena dengan mengandalkan Tuhan kita kuat. Dengan mengandalkan Tuhan kita berhikmat. Dengan mengandalkan Tuhan kita hidup dengan mujizat demi mujizat setiap hari. Haleluya. Jadi karena Tuhan selalu benar. Kita harus selalu beriman dan berserah. Yang kedua karena Tuhan selalu benar. Kita harus nantiasa memahami rencananya dan kehendaknya yang sempurna buat kita. Yang ketiga karena Tuhan selalu benar. Kita harus nantiasa mengandalkan dia saja dalam segala langkah-langkah kita. Dan yang keempat karena Tuhan selalu benar. Kita harus bertobat jika kita mengambil jalan yang salah. Rehabiam tahu bahwa dia salah. Pemimpin-pemimpin umat Allah sadar bahwa mereka salah. Mereka merendahkan diri bertobat mencari wajah Tuhan. Dan ketika mereka bertobat Tuhan mengampuni. Tuhan memulihkan. Dan Tuhan merancangkan hal-hal yang indah. Saudaraku Tuhan selalu benar. Bertobatlah kalau kita salah. Seringkali banyak masalah terjadi. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi karena kita buka pintu untuk dosa masuk. Ketika dosa masuk. Dosa menghancurkan segala sesuatunya. Tapi kalau kita bertobat. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pertolongan anugerah kasih karunianya. Tercurah luar biasa bagi kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jika sering dilayan dari lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus pada program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap cerang sakit. Setiap cerang berbeban perangkat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak berkari mustahil. Nah sudah-sudah yang didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan. Tuhan tidak ada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Yang berdoa buat yang sakit. Yang berdoa buat yang berbeban perangkat. Yang berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak berkari mustahil. Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamaah. Yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang lemah. Tuhan kuat. Yang susah. Tuhan hiburkan dan jatuh. Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa. Buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dadah. Karena mungkin selama ini mereka sedang berontak. Sedang kecewa. Sedang marah sama Tuhan. Bahkan tinggalkan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamaah. Sehingga hari ini kami dapat berkata betul. Tuhan lah yang benar. Kami akan selalu beriman. Kami akan selalu memahami rencananya. Kami akan selalu mengandalkan Tuhan saja. Dan akan selalu bertobat. Kalau kami mengambil jalan yang salah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sedangkan kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka cita. Telah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya mengertai saudara-saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.